Mimpi menjadi anggota DPRD tidak saja dimiliki para politisi senior maupun orang kaya yang memiliki kecukupan harta. Di Cianjur, Jawa Barat, seorang driver ojek online punya mimpi yang sama untuk menjadi anggota DPRD dekat maju sebagai caleg di Pemilu 2019. Edi Kusnadi, warga desa Hegermanah, Kecamatan Karang, Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang berprofesi sebagai driver ojek online, nekat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Cianjur. Sebagai calon anggota legislatif, Edi harus mengeluarkan uang untuk keperluan kampanye. Edi pun terpaksa membagi hasil kerjanya sebagai driver ojek online 50% untuk keluarga dan 50% untuk keperluan kampanye. Untuk mensiasati mahalnya biaya kampanye, Edi memilih mensosialisasikan pencalonannya secara langsung ke rumah warga atau kepada penumpangnya yang berasal dari wilayah Dapil, Dua Cianjur. Edi mengaku ingin menjadi anggota DPRD untuk memperjuangkan masib rekan-rekannya sesama pengundi ojek online yang penghasilannya sangat terbatas. Saya akan kasihkan dana aspirasi yang khusus untuk masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan, yang masyarakat kecil. Yang pertama saya akan perjuangkan ojek online. Yang kedua guru honorer. Selain menjadi pengundi ojek online, Edi juga mengajar sebagai guru honorer di sebuah sekolah dasar di Cianjur. Jika terpilih sebagai anggota DPRD, Edi bertekad untuk membentuk kooperasi yang bisa meringankan beban hidup pengundi ojek online dan guru honorer. Dari Cianjur, Jawa Barat, Melos Bahtia, Metro TV.